Pemirsa Bupati bersama Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat meresmikan kantor cabang bank NTB Syarih Amas Bage. Bupati dalam kesempatan tersebut menyebutkan keberadaan bank ini memiliki andil dalam meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan berdampak terhadap indeks pembangunan manusia Lombok Timur. Hal ini disampaikan Bupati Lombok Timur ketika menghadiri peresmian kantor cabang bank NTB Syarih Amas Bage pada Senin sore 17 April kemarin. Kegiatan ini dihadiri Sekda NTB, Porkopim Daerah Lombok Timur dan jajaran bank NTB Syarih beserta para nasabah. Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Sukiman Azmi dalam kesempatan tersebut mengaku keberadaan kantor cabang bank NTB Syarih di daerah memiliki andil terhadap peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dan berdampak terhadap IPM Lombok Timur. IPM Lombok Timur bertengger di posisi 8 pada tahun 2018 lalu. Kini meningkat menjadi posisi 7 di 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Salah satu andil yang mempengaruhi kenaikan IPM ini ialah peran bank NTB Syarih melalui program yang dijalankan seperti KUR, CSR, dan berbagai fasilitas finansial lain yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga, besar harapan bupati agar kantor cabang bank ini didirikan di masing-masing kecamatan di Lombok Timur untuk memudahkan masyarakat dan mampu meningkatkan biaya operasional bank tersebut. Paling tidak ada dua kelebihan yang dimiliki oleh bank NTB Syarih ini. Yang pertama adalah, dia adalah milik kita. Tanggung jawab kita untuk membesarkan dia, membina dia, mendambah saham kita. Sebab semakin bertambah saham kita, tentu operasionalnya juga semakin banyak dan makin banyak pula CSR-nya yang diberikan kepada kita, kepada masyarakat Lombok Timur. Makin banyak pula dividen yang diberikan kepada masyarakat tingkat ini di Kabupaten Lombok Timur. Kelebihannya kedua adalah, satu-satunya bank di Nusa Tenggara Barat ini yang menerapkan syariah dalam operasionalnya. Bahkan ditiru oleh bank-bank konvensional yang lain yang sekarang ini, yang dimiliki oleh daerah-daerah akan menjurus kepada bank syariah. Sementara Direktur Utama Bank NTB Syariah Haji Kukuha Raharjo menjelaskan, jika pihaknya telah membangun tiga unit kantor cabang yakni Aikmel, Selong, dan Mas Bage. Khusus untuk kantor cabang yang dirismikan ini merupakan relokasi dari kantor cabang pancor yang ada di PTC Pancor. Pertumbuhan aset di bank NTB Syariah pada tahun 2022 lalu diakunya cukup baik, yakni 13 triliun rupiah. Keberadaan kantor cabang ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Lombok Timur. Bank NTB Syariah akan berupaya optimal memberikan layanan terbaik masyarakat melalui transaksi yang sesuai dengan syariah. Kepercayaan masyarakat kepada bank NTB Syariah semakin baik dan semakin tinggi. Itulah sebabnya kami juga akan memberikan komitmen yang terbaik di dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Alhamdulillah, pertumbuhan aset bank NTB Syariah sampai dengan tahun 2022 berjalan sangat baik. Kami menutup aset ini di angka 13 triliun. Dan tolong doakan kami mudah-mudahan di tahun-tahun selanjutnya bank NTB Syariah senantiasa menjadi pilihan masyarakat NTB dan mudah-mudahan kami dapat memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati dan Segda Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya diikuti dengan peninjauan kondisi gedung baru dan pelayanannya.